Halo Tribuners, kembali bersamaku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget. Tribuners Heru Budi Hartono dikatakan resmi menjabat untuk menggantikan Anies Baswadan sebagai Gubernur Jakarta. Kamu simak berita yang satu ini karena katanya Heru memiliki 6 miliar hutang nih Tribuners. Heru Budi Hartono resmi menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswadan yang telah habis masa jabatannya. Pelantikan Heru Budi Hartono dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Kardavian di Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri Jakarta Senin 17 Oktober 2022. Sebelum menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Heru Budi Hartono memiliki harta kekayaan mencapai Rp31,9 miliar atau tepatnya di Rp31,987,685,032. Namun, Heru Budi Hartono juga masih mempunyai hutang sebesar Rp6 miliar sehingga mengurangi nilai asetnya. Heru Budi Hartono termasuk pejabat yang rutin melaporkan harta kekayaannya setiap tahun. Dari daftar itu diketahui, harta Heru Budi Hartono terus mengalami kenaikan sepanjang ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton